Kitab Amsal Pasal 10 Inilah Amsal-Amsal Salomo Inilah Amsal-Amsal Salomo Sungguh berbahagia seorang ayah yang anaknya bijaksana Sungguh menyedihkan seorang ibu yang anaknya pemberontak Keuntungan yang tidak halal, tidak mendatangkan kebahagiaan abadi Tetapi hidup yang benar menyelamatkan orang dari maut Tuhan tidak akan membiarkan orang baik mati kelaparan Dan ia tidak akan membiarkan orang jahat kaya selama-lamanya Orang malas akan segera jatuh miskin Pekerja yang rajin akan menjadi kaya Anak muda yang bijaksana bekerja pada musim panen Tetapi anak muda yang tidur pada musim panen mendatangkan malu Orang baik diliputi berkat yang berlimpah-limpah Tetapi batin orang jahat mengutuki peruntungannya sendiri di dalam hatinya Orang baik meninggalkan nama yang harum Tetapi orang jahat meninggalkan nama yang busuk Orang bijaksana senang mendapat petunjuk Tetapi orang yang tak kabur akan jatuh terjerembab Orang baik mempunyai tempat berpijak yang teguh Tetapi seorang penjahat akan tergelincir dan jatuh Bermain mata dengan dosa mendatangkan duka cita Tegoran yang berani mendatangkan perdamaian Perkataan orang baik berisi kebenaran yang menghidupkan Tetapi mulut orang jahat penuh dengan kutukan Kebencian membangkitkan pertengkaran Tetapi kasih memaafkan penghinaan Orang yang berakal budi dihargai karena kebijaksanaannya Tetapi yang tidak berakal budi pasti kena pukul Orang bijaksana mengendalikan lidahnya Tetapi orang bodoh mengoceh tentang segala yang diketahuinya Sehingga mendatangkan duka cita dan kesulitan Harta benda adalah kekuatan orang kaya Kemiskinan adalah kehancuran orang miskin Penghasilan orang baik dipakai untuk kebenaran Penghasilan orang jahat diboroskan dalam perbuatan dosa Siapapun yang mau ditegor berada di jalan yang menuju hidup Siapapun yang menolak tegoran telah kehilangan kesempatan Menyimpan kebencian di dalam hati sama dengan berdusta Memfitnah adalah tindakan orang bodoh Jangan banyak bicara Orang yang banyak bicara membuat banyak kesalahan Karena itu bersikaplah bijaksana dan kendalikanlah lidahmu Perkataan orang baik patut didengarkan Tetapi perkataan orang bodoh tidak ada artinya Orang saleh memberi nasihat yang baik Tetapi pemberontak binasa Karena tidak berakal budi Berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya Yang tidak disertai duka cita Kesenangan orang bodoh ialah berbuat jahat Kesenangan orang berakal budi ialah berlaku bijaksana Segala ketakutan orang jahat akan menjadi kenyataan Demikian juga segala harapan orang baik Bagaikan angin taufan Kemalangan melanda orang jahat dan membinasakannya Tetapi orang baik mempunyai jangkar yang teguh Orang pemalas menjengkelkan majikannya Seperti asap yang menyakitkan mata Atau cuka yang melinukan gigi Hormat dan takut akan Tuhan menambah umur Tetapi umur orang jahat diperpendek Harapan orang baik mendatangkan kebahagiaan abadi Tetapi harapan orang jahat sia-sia Allah melindungi orang yang tulus Tetapi membinasakan yang jahat Orang baik tidak akan kehilangan berkat-berkat Allah Tetapi orang jahat akan kehilangan segala-galanya Orang baik memberi nasihat yang bijaksana Tetapi nasihat pendusta menjadi kebencian orang Orang benar mengatakan apa yang berguna Tetapi perkataan orang jahat mengandung pemberontakan Terima kasih telah menonton!